Alhamdulillah Alhamdulillah dengan kodo dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala Di saat yang berbahagia ini Saya mendapat amanah Untuk menyampaikan tafsir Dari pada surat an-nazi'at Surat an-nazi'at Surat nomor ke-79 Surat an-nazi'at Ada 46 ayat Kemudian surat an-nazi'at Diturunkan, diwahyukan di Mecca Surat an-nazi'at Ayat 1 sampai dengan ayat 5 A'udhu billahi minas syaitani rojim Bismillahirrohmanirrohim Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat Dan malaikat yang mendahului dengan kencang Falmudabbiroti amroh Dan malaikat yang mengatur urusan dunia Wal-wawu fi-kawlihi wa-nazi'at wa-ma-ba-dahu Huruf wawu dalam firmannya wa-nazi'ati Dan yang setelahnya Lilkosami berfungsi sebagai kata sumpah Namun dapat dipahami dari konteks setelahnya Wat-takdiru maksudnya adalah Wahaku hadihil mahlukoti al-adhimati Latub'a-thunna Maksudnya adalah demi mahluk-mahluk besar ini Pasti kamu akan dibangkitkan Wa-kadhali kalmuqsamu bihi mahlukun Begitupulah objek yang dijadikan sumpah Juga dihilangkan Idh an-nahadihil al-fadhu Karena kata-kata seperti Adalah sifat-sifat dari sesuatu yang tidak disebutkan Para ahli tafsir berbeda pendapat Mengenai maksud dari kata-kata tersebut Dengan sebagai tafsiran Yang paling masur adalah Bahwa yang dimaksud adalah kelompok malaikat Yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala Untuk melakukan berbagai tugas besar Dan tindakan yang penting Wa-na-zi-ati Jamu-na-zi-atin An-na-zi-ati adalah bentuk jama' dari na-ji-ah Wa-na-zi-u An-na-zi-u Yadbu-syai'i bi-ku-watin Berarti menarik sesuatu dengan kuat Ka-na-zi-il-kausi-an-kabidihi Seperti menarik busur panah Wa-minhu qauluhu ta'ala Contohnya dalam firman Allah Ta'ala Fin-na-zi-il-his-si-yi Yang menunjukkan penarikan dalam pengertian secara fisik Wa-na-zi-a-ya-dahu fa-idha-hiya bayi do'ulin nadirin Dan dia mengeluarkan tangannya Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya Bagi orang-orang yang melihatnya Al-Quran serat al-a'roh ayat 108 Wa-kauluhu subhanahu Begitu pula penarikan dalam pengertian maknawi Dan kami lenyapkan segala rasa dendam Yang ada dalam hati mereka Mereka merasa bersaudara Duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan Surat Al-Hijr ayat 40 Wa-kauluhu gorkon Kata gorkon Ismu masdarin Adalah isi masdar Min-al-gurohko Min-al-gurohko Dari kata al-gurohko Wa-asluhu igrohkon Yang berarti adalah tenggelam Dan asalnya adalah Wa-asluhu igrohkon Asalnya igrohkon Wal-igrohku fisya'i Tenggelam dalam sesuatu Artinya Al-mubala gotu fihi Wal-husulu bihi ila nihayatihi Upaya Artinya adalah upaya maksimal Dalam sesuatu Dan sampai pada batas akhirnya Maknanya Demi para malaikat Yang mencabut nyawa orang-orang kapir Dari jasad mereka Dengan cara yang sangat keras Dan kasar Sampai pada batas akhir kekerasan Dan kekasaran Hal ini Disyaratkan Allah berfirman Dalam surat Al-Anfal Ayat 50 Di antaranya Yaitu dalam surat Al-Anfal Ayat 50 Walau taro'idh Yatawafal ladhina kafarul malaikat Dan sekiranya kamu melihat Ketika para malaikat Mencabut nyawa orang-orang yang kapir Sambil memukul wajah dan punggung mereka Dan berkata Rasakanlah olehmu Siksaan neraka yang membakar Kemudian di ayat kedua Maksudnya adalah kelompok lain Dari para malaikat Kata An-Nasitot Berasal dari An-Nasti Yang bermakna cepat Dalam melaksanakan tugas Ringan dalam mengambil sesuatu Maknanya Demi para malaikat Yang dengan cepat Mencabut nyawa Orang-orang Orang-orang beriman Dengan penuh kemudahan Dan kelembutan Seraya berkata kepada mereka Sebagai kabar gembira Wahai jiwa yang tenang Wahai jiwa yang tenang Kembalilah kepada Tuhanmu Dalam keadaan ridho Dan diridhoi Ya ayya Tuhan Nafsul mutmainna Irji'i Irji'i Ila robbiki Rodiyatam marudiyah Wa kauluhu subhanahu Ayat ketiganya Wasabi hati sabha Wasabi hati sabha Kosamun falisatun Bito ipatin falisatin Minto waifil malaikat Minto waifil malaikati Yang meluncur di alam semesta ini Ayat ayat Ayatan toliku bisuratin Litan fidhi amrilahi ta'ala Yaitu pergi dengan cepat Untuk melaksanakan perintah Allah ta'ala Walitasbihi Serta untuk bertasbih Watahmidihi Bertahmid Watakbirihi Dan bertakbir Watakadisihi Dan mensucikannya Maknanya Demi para malaikat Yang bergerak cepat di alam semesta Untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Oleh Allah ta'ala Kepada mereka Serta mensucikannya Dari segala kekurangan Dari segala kekurangan Kemudian ayat keempat Maksudnya adalah kelompok keempat Dari para malaikat Tasbiku goi roha Fitan fidhi amrilahi ta'ala Yang lebih cepat Dalam Melaksanakan perintah Allah ta'ala Daripada yang lainnya Idis sabuku Maknahu An yatajawazasairu Man yasiru ma'ahu Karena as sabuku Maknanya adalah Orang yang berjalan Melewati orang Orang lain Yang berjalan Bersamanya Dan ia mendahului Sampai ke tempat Yang dimaksud Kama kola ta'ala Sebagaimana Allah ta'ala Berfirman Fisi Fisifatil Muttaqin Tentang sifat Orang yang Bertakwa Mereka itu bersegera Dalam kebaikan Kebaikan Dan merekalah Orang-orang Yang lebih dahulu Memperolehnya Surat Al-Mu'minun Ayat 61 Ibu-ibu Majlis Bi'ah Qur'annya Pede Persistri Sejauh Barat Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat Kelima Waqauluhu Falmudabbiroti Amro Falmudabbiroti Amro Al-Maksudu Bihi To'i Patun Khomisatun Minal Malaikati Maksudnya Kelompok Kelima Dari Para Malaikat Min Wado'i Fihim Tadebiru Syaknil Khola'iki Yang bertugas Mengatur Urusan Makhluk Watandi Watandimu Ahwalihim Bittori Kotillati Ya Muruhum Subhanahu Biha Sesuai Dengan Apa Yang diperintahkan Oleh Allah Ta'ala Kepada Mereka Panis Panis Batut Tadbiri Tadbiri Ilayhim Innamahia Ala Sabilil Majazi Pengaturan Ini Dinisbatkan Kepada Malaikat Secara Majazi Yaitu Kiasan Lianna Kula Syai'in Fihadal Kauni Fihadal Kauni Innamahua Bi Kodo Illahi Wa Taqdirihi Wa Tadbirihi Karena Segala Sesuatu Dalam Alam Semesta Ini Berada Di bawah Ketentuan Ukuran Dan Pengaturan Allah Ta'ala Yang dimaksud Dengan Al-Amru Adalah Urusan Atau Maksud Yang penting Wa Tanwinuhu Lita Dimi Dengan Ditanwin Sebagai Bentuk Pengagungan Wa Nasbuhu Alal Mab Uliyati Lilab Dil Mudab Biroti Dan Posisi Nasabnya Sebagai Objek Dari Kata Al-Mudab Birot Artinya Ae Wahakul Malaikati Alladzina Yurottabuna Su Suunal Kholaiki Demi 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 para Malaikat Yang mengatur Urusan Makhluk Dan Menyusun Urusan Mereka Dan Menyusun Urusan Mereka Dengan Cara Yang Telah Allah Perintahkan Kepada Mereka Sebagian Ahli Tatsir Yang lain Berpendapat Bahwa Yang dimaksud Dengan An-Naziat Adalah Bintang-bintang Yang bergerak Dari Satu Tempat Ketempat Lain Atau Busur-busur Panah Yang Mencabut Anak Panah Atau Para Pejuang Yang Pergi Dari Negeri Islam Ke Negeri Perang Ada Pula Yang Berpendapat Bahwa An-Naziat Adalah Planet-planet Yang Beredar Atau Kapal-kapal Yang Melintas Lautan Dan Bahwa As-Sabiha Serta As-Sabiqot Adalah Bintang-bintang Atau Matahari Dan Bulan Atau Malam Dan Siang Namun Mengenai Al-Mudabbirot Paramu Pasir Sepakat Bahwa Yang Dimaksud Adalah Para Malaikat Tampak Bagi Kami Bahwa Menapsirkan Semua Sifat Ini Merujuk Pada Satu Jenis Makhluk Yaitu Malaikat Adalah Lebih Dekat Kepada Kebenaran Lebih Dekat Kepada Kebenaran Karena Hal Ini Merupakan Pendapat Yang Diriwayatkan Dari Banyak Sohabat Dan Tabiin Serta Yang Mengikuti Mereka Dalam Tapsir Al-Wasid Juj 15 Di halaman 262 Sampai 265 Kemudian Kola 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 Ibnu Mas'udin Wabnu Abbasin Wamasrukun Wasaid Ubnul Jubairin Wabu Solihin Wabudduha Wassudi Tentang Wannazi'ati Gorko Al-Malaikat Mengatakan Mengenai Ayat Demi Malaikat Wannazi'ati Gorko Demi Malaikat Yang Mencabut Nyawa Dengan Keras Itu Al-Malaikat Yang Dimaksud Adalah Para Malaikat Yang Ketika Mereka Mencabut Nyawa Manusia Famin Hum Mantak Kudu Ruhahu Bi Unu Fi Fatug Riku Fi Fi Naji'iha Di antara Mereka Ada Yang Nyawanya Dicabut Dengan Keras Sehingga Nyawanya Seperti Tenggelam Dalam Proses Pencabutan Wa Minhum Mantak Hudhu Ruhahu Bisuhu Latin Waka An Nama Hal Latahu Min Nasyatin Wah Wakauluhu Wannashi Toti Nashto Dan Ada Pula Yang Nyawanya Dicabut Dengan Lembut Seolah Olah Dilepaskan Dengan Mudah Dari Tubuhnya Sebagaimana Firman Allah Demi Malaikat Yang Mencabut Dengan Lembut Surat An-Nazi'at Ayat 2 Kolahu Ibnu Abbasin Ini Adalah Penjelasan Dari Ibnu Abbas Pelajaran Dari Ayat Ayat Ini Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Bersumpah Dengan Lima Jenis Malaikat Yang Memiliki Tugas Yang Beragam Bahwa Kalimat Itu Benar Adanya Punten Bahwa Kiamat Itu Benar Adanya Sumpah Sumpah Allah Dengan Mereka Menunjukkan Penghormatan Kepada Mereka Dan Mengangkat Kedudukan Mereka Allah Berhak Bersumpah Dengan Apa Saja Yang Dia Kehendaki Kapan Saja Yang Dia Kehendaki Untuk Menetapkan Atau Meniadakan Apa Yang Dia Kehendaki Seperti Keesaan Allah Kebenaran Al-Quran Kebenaran Rasul Dan Kebenaran Kebangkitan Kemudian Makhluk Yang Dijadikan Sumpah Dalam Al-Quran Termasuk Dua Jenis Satu Makhluk Yang Dianggap Agung Oleh Sebagian Manusia Seperti Matahari Dan Bulan Dua Makhluk Yang Sering Terabeikan Dan Tidak Disadari Oleh Manusia Seperti Tempat Tempat Bintang Angin Dan Matahari Di Dalam Tapsir Al-Munir Juj 30 Di Halaman 36 37 Ibu Ibu Di Majlis Biah Quran Pede Persistri Sejawa Barat Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Dimaafkan Dari Segala Hilap Dan Salah Semoga Bermanfaat Bermanfaat Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhiroti Hasana Waqina Adha Bannar Akulu Kau Li Hadha Wa Astagfirulloha Li Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Wabarakatuh Bermanfaat 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 Terima kasih.